Intro Oke, sahabat saya ketemu lagi di channel Bonsai Madin Bali Dan kali ini saya berada di rumahnya Bapak Gede ya Teman saya lah, sahabat lama saya ya Pak Gede ya Pak Gede Sipik Asal dari Tabanan, Subamye Jadi nanti saya lihat beberapa bahan bonsainya Dan kali ini saya disuruh ke sini untuk melihat beberapa bahan bonsai miliknya Ada nanti di bekas saya sudah ada Ini adalah sinden atau biasa disebut dengan hokianti Dan nanti saya akan melakukan sedikit pemangkasan Dan juga beberapa ada ranting yang mati yang nanti saya akan pangkas Sebelumnya kita lihat dulu apa saja koleksi dari Bapak Gede 1, 2, 3 Mamang Namanya siapa? Namanya Erie Namanya siapa? Namanya Demi Namanya siapa? Mimin Mimin Yang ini siapa namanya? Antti Yang wajah merah siapa namanya? Dinda Dinda Ini bonsai bapaknya ya? Ya Ya Tak ambil ya? Tak bawa pulang ya? Ini dia ya sahabat menurut saya Ini dia koleksi dari Bapak Gedenya Ini yang bikin saya tertarik ya Nah ini dia Ini adalah bahan dari hokianti ya Kita lihat Nah bentuknya ya Nanti kita bongkar-bongkar sedikit akarnya Nanti kita lihat ya bagaimana akarnya ini Wah ini lumayan bagus Batangnya juga besar Jadi hokianti yang ukuran sebesar ini ya Sangat susah kita menemukannya Dan harganya pun sangat mahal ya Dan juga kita lihat percabangannya Nah ini sudah bagus Ini sudah hampir rampung ya Cuma kurang di penyuburan saja Nanti kita suburkan lagi Kita keliling-keliling dulu Kita lihat dulu Siapa tahu bisa jadi inspirasi ya Inspirasi kita adalah membuat bonsai Ya ini dia Kita lihat dari samping Wah ini sudah bagus ya Sudah rapat sekali Nah Kita lihat dari belakang Ya ini dia bagian belakangnya Dan bagus juga ya Dia bahan dari hokianti Dan Bapak Gedenya masih mandi ya Nanti kita bincang-bincang sedikit ya Nah sahabat manusia disini juga ada Bahan dari Amplas hitam ya Jadi sahabat manusia yang belum tahu Amplas hitam Jadi saya tunjukkan ya Bagaimana ciri-cirinya Ini dia daun dari amplas hitam Bentuknya lancip ya Daunnya ada Gerigi-gerigi di ujung-ujungnya ini Dan Tekstur daunnya kasar Jika dipegang Akan terasa ada bulu-bulu Yang kasar ya Ini adalah amplas hitam Amplas ini juga bagus untuk dijadikan bonsai Kita lihat batangnya Batangnya ini berwarna hitam ya Hitam kecoklatan Jadi disebut dengan Amplas hitam ya Sahabat bonsai Nah ini dia Ini cuma kurang subur aja Sudah hampir bagus ya Dan kesebelahnya ini adalah Dari Arabica ya Jadi ini Harus dirawat lagi Harus disuburkan lagi ya Karena medianya mungkin Ini ada beberapa Rumput yang harus Harusnya ya Dibuang ya Dan ini Ada batang yang mati Ini karakternya Sangat bagus sekali ya Berkarakter sekali Ada batang-batang yang mati Nah bisa dilihat ya Sahabat bonsai Ini adalah koleksi Milik dari Bapak Gede ya Ini adalah Arabica Atau kelampis hitam Nah Sahabat bonsai Yang ini ada Serut ya Serut mungil ya Miliknya Pak Gede Ini dia Dari serutnya Pak Gede Jadi Pak Gede Ini ada acara ya Jadi saya ditinggal disini ya Jadi bahan dari Okian ini Ranteng-rantengnya Saya pangkas ya Karena ada beberapa Yang panjang-panjang Dan juga memangkas Beberapa ranting-ranteng Yang mati Dan Saya pangkas Supaya pertumbuhan Rantingnya lebih Banyak Dan lebih bagus Dan juga nanti Mungkin Akan dipupuk nanti ya Jadi saya akan Merahatikan dulu Merahatikan sedikit saja Beberapa Ranting-ranteng Atau Beberapa Anak ranting Yang nanti saya akan Pangkas Supaya lebih rapi Dan sehingga Lebih banyak pertumbuhan Rantingnya Sehingga tanaman ini Menjadi lebih cepat Menjadi Rampung Terima kasih telah menonton! 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 menonton video ini sampai ketemu di video-video saya berikutnya ah ambil jackpot ini mantap karwaru ya karwaru ini mesti banyak sekali dan pindahnya oh ini akan